Tidak seperti biasanya, Jalan Veteran atau Sudagaran Kebupaten Wonosobo, Jawa Tengah, sejak awal bulan Ramadan menjadi ramai, bahkan padat dengan pedagang musiman menjajakan makanan dan minuman untuk berbuka puasa. Pembeli juga merasa terhibur dengan adanya musisi jalanan yang ikut menyemarakan datangnya bulan suci penuh berkah ini. Inilah jajanan yang dijual para pedagang musiman ada risoles, tempe kemul, geblek, cenil, grontol, dan lain-lain. Tak ketinggalan dijual juga masakan seperti sayur gudeg dan aneka lauk pau dari tau bacem, ikan nila, goreng, dan daging ayam maupun daging sapi. Devita Amalia salah satu pedagang menyatakan sangat senang berjualan di sini, banyak mendatangkan cuan apalagi kalau cuaca terang dagangannya laris manis. Kami kalau terang, kalau hujan ya selaten lah. Ya berbagai macam jajanan kita buat sendiri, buat nyiapin orang-orang yang tajil atau butuh jajanan sore buat nanti berbuka puasa. Para pembeli dengan tenang dan senang meski dalam transaksi di pinggiran jalan ramai, dengan kendaraan yang lewat mereka seakan tak berpengaruh dengan kepadatan lalu lintas. Gesti yang setiap hari belanja untuk kepentingan berbuka puasa mengatakan, belanja di sini banyak sekali menu pilihannya, dari jajanan tradisional sampai modern ada, dan harganya pun sangat ramah kantong, sedangkan menunya juga enak di lidah. Tenang berbelanja di sini, karena di sini banyak makanan dan minuman tradisional, bahkan juga ada yang makanan dan minuman modern. Di sini juga makanan dan minumannya lebih enak daripada di depan yang lainnya. Harganya terjangkau dari mulai Rp5.000 sampai Rp10.000, bahkan ada yang lebih tergantung makanan dan minumannya. Jika hari sudah mendekati masa berbuka puasa, pengunjung semakin banyak dan lalu lintas pun semakin padat. Tak ketinggalan, musisi jalanan ikut menghibur para pembeli dengan melantumkan lagu-lagu hit yang tengah digemari masyarakat. Lihat saja, seorang penyanyi cilik melantumkan judul lagu Ojudi Banding Bandingke mendapat perhatian masyarakat dan pembeli. Dari Wanosobo, Tim Liputan, Satolit TV, mewartakan.